Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Terima kasih prop kesempatan ini Bob Sri Saya minta izin Sini prop mewakili Direktur Karena kesibukannya yang sangat tinggi Membutuhkan harus membutuhkan stamina yang tinggi juga Jadi itulah sekarang ini dimana-mana banyak undangan-undangan Kegiatan-kegiatan di Kementerian Kesehatan Saya nama saya Siswanda Saya juga dulu pernah duduk sama dengan teman-teman juga disini Ya pernah duduk disitu Pernah juga berdiri disini Sama oleh Mbak Citra sebagai Yang mengawasin saya Ya Terkait dengan KLB Kementerian Kesehatan Pak Citra ya KLB Diari Saya sebelumnya di Direkturat P2ML Berapa dah ada 6 bulan ini saya dimutasikan Supaya game saya bisa berubah Saya dimasukkan di P2PTVZ Ngurusin Arbovirosis Ya Ya Strategi pengendalian surveillance penyakit Arbovirosis Ini adalah visi-visi dari Presiden kemarin Ya Bahwa Ada disitu Trisakti namanya Trisakti Jadi disini ada mandiri Kita harus mandiri di bidang ekonomi Berdolak di bidang politik Berkependidikan dan berbudaya Itu ada nawacitanya Ada 9 nawacita Kita berada di agenda yang kelima Meningkatkan kualitas hidup manusia Ya Sampai ini Bisa kita Bapak Ibu bisa lihat sekalian Ya setelah SOTK baru Ini struktur kami Ya mungkin Ya gak kelihatan kita lewat aja ya Nah tugas dan fungsi pokok Direkturat P2PZ Bisa Bapak Ibu bisa lihat ini Sesudahkan Permenkes tahun Nomor 64 tahun 2016 Kami menyiapkan Permusuhan kebijakan Pelaksanaan kebijakan Penyiapan pengusuhan NSPK Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi Ada pemantauan epolasi dan pelaporan Serta pelaksanaan usaha Tata usaha dan Rumah tangga Direkturat Jadi Di P2PT PZ ini Ada bidang pengendaliannya Ada 4 subdirektorat Malaria Genosis Pilariasis kecacingan Arbopirosis dan Pektor Dan binatang pembawa penyakit Yang ada kita di Di P2PTVZ Bagaimana tantangan penyakit mular? Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Citra tadi Bahwa Faktor risiko penyakit semakin kompleks Ya Itu tantangan yang kita Kedepan Perkembangan agent Mutasi Resistensi Ada agent yang baru Yang disampaikan juga Endonesitas Re-emerging Sama new emerging Sekarang Penyakit yang sudah hilang Kembali lagi Penyakit yang selama ini gak ada Timbul Maksudnya keluar Jadi Banyak penyakit-penyakit yang selama ini gak ada Muncul di Indonesia Dan disini juga Tantangan penyakit Mular lainnya seperti KLB sama PHEC ya Kita Di SKK itu ada nama PHEC nih Public Public Health Emergency and International Concern Ya Di PHEC nih Tuntutan masyarakat seperti apa Harus cepat Akurat Dan transparan Ya Untuk tantangan penyakit mular Ini program menulis kita Di Direkturat PDPT PJ Itu Unggulan kita apa Unggulan Interview yang terbosan Satu Eliminasi malaria Ya Eliminasi malaria di tahun 2030 Sekarang Sudah Maaf Probs Sudah banyak Probs Sudah berapa kabupaten Untuk mencapai Eliminasi malaria ini Sekarang ini ada penambahan Sekitar Berapa kabupaten lagi Ada 200an lebih Untuk mencapai target yang ini Eliminasi pilariasis Tahun 2020 Tahun 2020 Untuk Dari PD penurunan Insiden DPD Ini Eliminasi radius Tahun 2020 Sama pengalian Faktor terpadu Ya IPM Ya Untuk mencapai ukuran Program umpulan ini Ada terobosan yang dilakukan Yaitu Akselerasi Intensifikasi Dan eliminasi Pelaksanaan Bulan Eliminasi KG Gajah Mungkin teman-teman Suha sudah tahu Ya Untuk belkaga ya Buan eliminasi Haki gajah Nah ini yang di Arbophoresis Gerakan satu rumah Satu jumantik Untuk mencegah Demam berdarah Ya Pendekatan One health Sama intensifikasi Surveillance vector Intervensinya Kampanye Kelambu Massal Intensifikasi Penilai Surveillance Migrasi Ya Ini Untuk intervensi Yang dimana Ada terobosan Dan pergurungan Tadi ini intervensinya Pemberian obat Masal Ini terkait dengan Eliminasi Pilariasis Untuk POPM Pilariasis Rentak pada Total penduduk Di era endemis Ya Petugas Memantau jentik Di rumah tangga Instansi Pemerintah Terswasta Sekolah Dan tempat-tempat Umum Nah Inilah yang Sekarang ini Kita usahakan Sudah ada Beberapa Kabupaten Jadi kita Tahun ini Kita harapkan Ada 40% Kabupaten itu Sudah Mempunyai Memantau Jumantik Ya Pengendalian Genosis Multisektor Mulai dari Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Sampai dengan Peningkatan KPS SDM Ya Seluruh program ini Berampak pada Penelan Aki AKB Ya Sampai dengan Kejalan penyakit Tidak Memular lagi Di Indonesia ini Lingkup Pencegahan Pengendalian TPTPJ P2PTPJ Ini Penangan pada Sumber Faktor Penangan pada Sumber Faktor Dan Faktor Risiko Disini Adalah Menurunkan Angka Kesakitan Menurunkan Risiko Penularan Sementara Penangan pada HOS Meningkatkan Pelayanan Akses Pelayanan Menurunkan Angka Kesakitan Menurunkan Angka Kematian Pelayanan Yang Efektif Yang Efektif Kalau ini Sudah Kita Lakukan Penjakan Pengendalian Bisa Mereduksi Atau Mengeliminasi Yang ada Di PTVJ Ini Koordinasi Kalau ini Ini Sudah Sering Kita Lakukan Sudah Bekerjasama Dengan Lintas Sektor Lintas Program Ini Lanjutkan Aja Nah Pencegahan Dan Pengendalian Arbopirosis Ini Pendaluan Tadi Disampaikan Dottor Citor Tadi Bahwa Arbopirosis Menjadi Masalah Kesehatan Di Indonesia Di Antarnya DPD Cikungunya Dan Japanese Encephalitis Ya Arbopirosis Ini Berpotensi Menibukan KLB Khususnya Pada Hari Hujan Ya Kenapa Ya Faktor yang Mempengaruhi Penyebaran Adalah Urbanisasi Yang Tidak Terkontrol Ya Perpindahan Penduduk Ya Tingkat Mobiliasi Yang Tinggi Antara Daerah Dimana Sekarang Ini Transportasi Semakin Gampang Kalau Dengar Citra Belang Hari Ini Jogja Besok Di Jakarta Itu Terlalu Lama Ya Hari Ini Di Jogja Besok Siang Di Jakarta Sore Di Singapura Besoknya Sudah Di India Jadi Seperti Itu Ya Perilaku Masyarakat Nah Perilaku Ini Yang Sampai Sekarang Ini Yang Sangat Susah Karena Sudah Terbiasa Dan Sudah Terbiasa Dari Turun Temurun Yang Merubah Perilaku Ini Kebiasaan Membuang Sampah Sembarangan Padahal Sudah Ditulis Itu Dilarang Membuang Sampah Tapi Masih Juga Dilakukan Malah Sudah Ada Tulisan Yang Sangat Ya Kalau Dibilang Sampah Membuang Sampah Itu Akan Menjadi Ini Tapi Masih Juga Ya Kesedaran Melakukan PSN Masih Rendah Ini PSN PSN Pemberatan Pemberatanan Sarang Nyamuk Masih Rendah Sudah Faktor Perubahan Iklim Yang Seperti Sekarang Ini Nah Penyakit Arbopirosis Tadi Sampah Kita Sedikit Dia Ditu Oleh Antropoda Juga Nyamuk Jadi Yang Ada Di Indonesia Ini Ada Empat Demam Berdarah Denggi Demam Cikungunya Japan Nc Palitis Sama Zika Ini Yang Belum Ada Indonesia Tadi Sampah Cikung Juga Undang Nomor 4 Tahun 84 Tentang Wabah Penyakit Menular Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Ya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tentang Penanggulan Wabah Penyakit Menular Sampai Dengan International Hair Regulation Di Tahun 2005 Ya Ini Kita Sudah Banyak Peraturan Landasan Landaus Yang Sudah Dibuat Untuk Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Tapi Banyak Pun Kita Buat Seperti Aturan Kalau Masyarakatnya Tidak Tidak Sadar Masih Membuang Sampah PSN Masih Juga Rendah Sampai Kapanpun Kasus Masih Akan Tetap Tinggi Ya Nah Ini Untuk Yang IHR Tadi Ya Terkait Dengan Surveillance Setiap Negara Anggota Wajib Meningkatkan Mengembangkan Dan Memantapkan Kemampuan Untuk Mendeteksi Ya Menilai Dan Melaporkan Setiap Kejadian Berdasarkan Peraturan Ini Sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Satu Ya Ini Mungkin Dan Tidak Lebih Dari Lima Tahun Setelah Pemberlakuan Ini Sudah Ada Internasional Kejadian Kejadian Wilayahnya Ya Akan Menentukan Apakah Kejadian Itu Berpotensi Untuk Menimbelkan PHIC Atau Tidak Sesuai dengan Kriteria Dan Prosedur Yang Tertera Di Dalam Peraturan Tersebut Jadi Disinilah Acuannya Kalau Memang Disitu Sudah Sudah Tidak Ada Lagi KLB Kejadian Kejadian Untuk Berpotensi PHIC Jadi Disini Diatur Semua Di Pasal 12 Nah Permenkes Tahun Nomor 1501 Tahun 2010 Inilah Penyakit-penyakit Yang Dapat Menyumukan Wabah Jadi Kalau Di Arbopirosis Hanya Ada DPD Dan Cikungunya Ya Ini Hanya Untuk Yang DPD Dan Cikungunya Ini Bisa Bapak Ibu Lihat Ya Nah Ini Permenkes Nomor 15 Tadi Yang Tentang 4 Laporan Pasal 16 Itu Tenaga Kesehatan Atau Masyarakat Wajib Memberikan Laporan Kepada Kepala Desa Lurah Dan Puskesmas Terdekat Atau Di jaring Selambat-lambatnya 24 Jam Sejak Mengetahui Adanya Penderita Jadi Kalau Ada Langsung Dilaporkan Ya Pimpinan Puskesmas Yang Menerima Laporan Sebagaimana Dimasuk Pada S1 Harus Melaporkan Kepala Dinas Selambat-lambatnya 24 Jam Selambat Informasi Sekarang Jaman Sudah Canggih Dimana Komunikasi Sudah Gampang Ya Kalau dulu Mungkin Ya Sulit Bisa Dikirim Hari ini Dikirim Mungkin Lusa Baru Nyampe Kalau Sekarang Sudah Hanya Melalui WA Cepat Ya Nah Bagaimana Situasi Penyakit Arbopirosis Di Indonesia Ini Penembangan Kasusnya Tahun 1968 Pertama Kali Dilaporkan Di Indonesia Dimana Di Jakarta Dan Surabaya Pertama Sekali Ya Total Kasusnya Itu Ada 58 Dengan Angka Kesakitannya 0,05 Per 100 Ribu Penduduk Dimana 24 Kasus Meninggal Ya CFR 41,3% Akhir Tahun 2016 Tercatat 463 Dari 514 Kabupaten Kota Ya 90% 90% Telah Terjangkit DBD 90% Tinggal 10% Apakah 10% Ini Ada Atau Tidaknya Kita Tidak Tahu Karena Laporannya Tidak Juga Sampai Atau Memang Petugas Tidak Mengetahui Apakah DBD Atau Bukan Total Kasusnya 201 Ini Data Tahun 2016 Angka Kesakitannya 77,6 Per 100 Jumlah Penduduk Dimana 1585 Kasusnya Meninggal Ya Ini Angka Kematiannya 2,79% Jadi Ini Kasus Kita Meningkat Dari Tahun Sebelumnya Ya Meningkat Ini Pun Kita Masih Tentanya Apakah Benar Itu DBD Atau Bukan Ya Ini Situasi 6 Tahun Terakhir Ya Bapak Bisa Lihat Kasusnya Ya 463 Yang Kabupaten Kota Yang Terjangkit Ya Nah Ini IR Dan CFR Bisa Lihat Ya Dimana CFR Seperti Ini Tapi Pada Saat Insiden Rate Nya Meningkat Ya Nah Ini Pola Maksimal Minimal DBD Tahun 2016 Bisa Lihat Juga Bapak Ibu Sekalian Teman Teman Semua Ya Ini Ini Pola Jadi Dimana Pada Pada Bulan Bulan Dimana Kasus Itu Akan Terjadi Ada Peningkatan Bisa Lihat Ya Nah Disini Maka Disering Hati Hati Pada Saat Di Bulan September Oktober November Itu rendah Begitu Masuk Januari Tinggi Dimana Puncaknya Di Bulan Februari Nanti Turun Jadi Seperti Siklusnya Sebenarnya Siklus Ini Ini Pada Tahun 2016 Seharusnya Bisa Pola Curah Hujan Di Indonesia Ini Kan Sebelum Sebelum Tidak Terlalu Panjang Sekarang Makin Panjang Diprediksikan Kalau Tahun 2016 Itu Di Bulan Maret Itu Akan Berkurang Curah Hujan Ternyata Ada Beberapa Daerah Memang Curah Hujannya Tinggi Nah Ini Peta Angka Kesakitan Ini Bapak Ibu Bisa Lihat Yang Dimana Yang Merah Ini Insiderinnya Sangat Tinggi Di Atas 49 Per 100 Ribu Jumlah Penduduk Kalau Yang Kuding Ini 25 Sampai 49 Kalau Yang Hijau Itu Di Bawah 25 Ya Ini Adalah Angka Kesakitannya Nah Sekarang Bagaimana Dengan Demam Cikungunya Demam Cikungunya Itu Sama Disebabkan Oleh Aides Ya Pirus Cikungunya Dukul Nyamuk Gejalanya Demam Jadi Persendian Bercak Meran Pada Kelit Dan Ruam Ya Cikungunya Berasal Dari bahwa Dari bahasa Sah Swahili Artinya Berubah Bentuk Kalau Tadi Yang Dibuat Ditercitra Bahasanya Tadi Ditercitra Bahasa Yang Bungkuk Bens Up Ya Kalau Disini Swahili Jadi Busa Jalannya Membungkuk Membungkuk Wajar Kenapa Nahankan Sakit Pasti Membungkuk Tidak ada Orang Badannya Yang Tegang Tapi Kondisi Sakit Ya Kalau Apalagi Persendian Seperti Ini Yang Menyerang Sendi Secara Hebat Itu Di Di Desa Pertama Kali Tahun 73 Dilaporkan Dimana Samarinda Dan Jakarta Sekarang Sudah Menyebar Ke Seluruh Indonesia Terakhir Tahun 2016 Di Awal Itu Kita Buat Pernah Melakukan Pengobatan Masal Satu Daerah Ternyata Di Daerah Itu Masyarakat Tidak Tahu Kalau Itu Adalah Cikungunya Tapi Mereka Bilang Sini Sudah Biasa Penyakit Ini Bintik Bintik Banyak Pada Anak-anak Sempat Selaporkan Ke Dinas Kesehatan Sampai Ke Provinsi Tolong Supaya Dicek Bener Nggak Itu Cikungunya Atau Bukan Karena Apa Di Antara Cikungunya Tadi Kita Tidak Apa Itu Cikungunya Ternyata Ada Yang Meninggal Mereka Menganggap Seperti Biasa Ya Itu Ada Di Salah Satu Kabupaten Di Provinsi Di Jawa Di Sumatra Ini Kasusnya Sampai 2016 2013 Sangat Tinggi 2016 Rendah Mengapa Kasus Cikungunya Terlaporkan Kemungkinan Ada Kasus Yang Belum Terlaporkan Itu Sebelum Tadi Bagaimanakah Kemampuan Petugas Di Lapangan Ini Masalah Kemampuan Petugas Bagaimana Dia Mendiagnosis Secara Dini Untuk Apakah Penyakit Cikungunya Atau Dbd Nah Seperti Saya Sampai Juga Dimana Kasus Dbd Meningkat Yakinkah Bapak Ibu Sekali Itu Dbd Murni Itu Tergantung Dengan Teman Teman Di Puskesmas Karena Teman Puskesmas Mendiagnosa Itu Sering Tidak Tahu Nah Lebih Banyak Lagi Di Di Adalah Mis Diagnosa Ya Ini Terkait Juga Nanti Dengan BPJS Ya Bintang BPJS Nah Kita Cerita Tentang Japanese Ensofaltis GE Ya Jadi Ini Penyakit Infeksi Virus Akut Yang Menyerang Tadi Sudah Disapeks Soma Dator Citra Juga Dia Gelongan Pelapi Virus Melalui Nyamuk Yang Dibawa Dari Hawa Reservoir Antara Babi Dan Unggas Tahun 1871 Ditemukan Di Yang Sebut Juga Namanya Summer Disis Ya GE Berupakan Penyebab Utama Encephalitis Spiral Di Asia Kalau Sudah Kena Ini Angka Kematian Sebesar 20-30% Angka Kematian Dimana 40-70% Ini Ini Akan Mengalami Mengalami School Yang Berat Nah Kalau Sudah Sekali Belum Berat Bisa Dia Bisa Paralisis Bisa Keterbelakangan Mental Makanya Hati-hati Ya Ada Nanti Beberapa Kabupaten Yang Banyak Kasusnya Ya Ini Epidemiologi GE Indonesia Banyak Ditemukan Dimana Bali Kelimatan Barat Dan Sulawesi Ada Nggak Teman Teman Dari Dari Tiga Provinsi Ini Ya Ini Banyak Kasus GE Tahun 72 Diosolasi Pertama Kali Indonesia Oleh Van Pinin Itu Pada Huan Babi Nyamuk Kuleknya Di Daerah Kapu Jakarta Barat Sementara Datanya Masih Terbatas Masih Sporadis Laporan Data-data Kasusnya Nah Surveennya Dilaksana Secara Sentinental Ya Nah Ini Ini Kasusnya Tahun 2016 Ini Ada Di 11 Provinsi Kemarin Kita Lakukan Yang Ini Di Daerah-daerah Sentinel 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 Ini Bisa Lihat Dimana D.I.E. D.I.E. Kemarin Ada Jumlah Sample 35 Ya Nah Yang Positif EGJM Itu Ada 6 Equipokalnya Ada 10 Negatif 19 Ya Ini Saya kemarin Gak tau Di kabupaten Mana Ini Kemarin Ini Yang Kalau Ada Daerah Yang Perbatasan Dengan Yang Bukan Perbatasan Dengan Kabupaten Yang Banyak Memelihara Babi Ya Jadi Ini Data-datanya Ya Sementara Di Bali 226 Dimana Yang Positif EGJM Itu 17 Equipokalnya 38 Negatif 171 Meninggal 2 Ya Di Bali Ini Termasuk Dari Salah Satu Kabupaten Yang Sangat Tinggi Itu Di Daerah Gianyar Gianyar Sangat Tinggi Karena Saya pernah Ke Daerah Gianyar Itu Masyarakatnya Punya Rumah Di Belakangnya Hanya Jarak 10 Meter Sudah Banyak Kandang Babi Ya Jadi Seperti Ini Kita Ke Virus Jika Virus Jika Ini Juga Termasuk Lapipirus Yang Ditulang Lagi Ternyamu Ya Ini Nyamu Sebagai Faktor Nyayatuh Nyamu Aides Ya Yang Bisa Meluarkan Penyakit Memperdarah Jadi Kalau Kita Disubdir Itu Subdir Arbopiros Itu Ada Dua Nyamuk 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 Aides Sama Culek Ya Cuman Aides Itu Ada Dua Jenis Aides Egyptis Sama Aides Albopictus Ya Nah Itu Jalanya Jika Ya Seperti ini Demam Kulit Berbintik Merah Sakit Kepala Nyiri Sendih Nyiri Otot Lemah Radang Selap Lindir Mata Ya Diketahui 80% Orang yang Terinfeksi Purus Jika Tidak ada Menunjukkan Gejala 80% Hanya 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 Sisanya Berjala Ringan Berlangsung Sampai 27 Hari Dapat Pulih Kembali Kasus Jika Dilaporkan Adanya Gangguan Sarab Neurologis Tapi Belum ada Pengobatan Sepesifik Tidak ada Pengobatan Yang Sepesifik Untuk Pena Untuk Virus Jika Ini Perkembangan Virus Jika Ini Tahun 1947 Tadi Udah Sampaikan Cita Juga Ya Jadi Di Indonesia Itu Kemarin Tahun 2015 Itu Lembaga Biologi Molecular X-Man Itu Mereka Melaporkan Ada Temuan Konfirmasi Virus Jika Ya Dijambi Pada Satu Pasien Dari 103 Sample Yang Dinyatakan Negatif Jadi Ditemukan Kemarin Kalau Masalah Begitu Diperiksa Hasilnya Kayaknya Bukan Ya Jadi Ini Nah Hasil Ini Tepasih Jika Ini Untuk Balai Besar Lidbang Vektor Reservor Penyakit Ini Telah Ditemukan Ini Di Semarang Tidemukan Jika Para nyamuk Yang Dikoleksi Di Semarang Itu Den Pasar Balipapan Dan Batam Dari Asus Vektor Yang Dilakukan 6 Kota Pada Bulan September Sampai Oktober 2016 Ya Ini Ditemukan Pada Sample Aedes Egypti Itu Koleksi Dari Rikus Pektora Dari Jawa Timur Itu Pada Bulan Agustus 2016 Yang Dia Koleksi Disini Teridentifikasi Jika Pada Aedes Dalam Merangka Meningkatkan Kospadaan Dan Pencegahan Sarang Nyamuk Disini Pemberantan Sarang Nyamuk Ripland Lampunisasi Dan Lain-lain Sebagainya Jadi Disini Untuk Meningkat Kospadaan Dan Pencegahan Karena Sudah Teridentifikasi Pada Aedes Egypti Nah Bagaimana Surveillance Penyakit Arbovirosis Ini Kegitan Pokoknya Untuk Pengendalian Arbovirosis Surveillance Kasus Dan Kasus Dan Vektor Penemuan Dan Tata Laksana Kasus Pengendalian Vektor Peningkatan Peran Serta Masyarakat SKD Dan Penanggulan KLB Penyeluhan Kemitraan Dan Kejaring Kerja Kapis Tbil Dima Sampai Dengan Moned Ya Ini Kegitan Pokok Kita Di Arbovirosis Nah Untuk Surveillance Penyakit Arbovirosis Bapak Ibu Bisa Lihat Ini Mulai Proses Pengumpulan Pengolahan Analisa Sampai Dengan Penyebar Informasi Ke Penyelengah Program Secara Sistematis Dan Terus Menerus Ya Tentang Situasi Penyakit Arbovirosis Dan Kondisi Yang Mempengaruhi Terjadinya Peningkatan Dan Penularan Penyakit Tersebut Ya Agar Dapat Apa Yang Kita Lakukan Tindakan Apa Yang Efektif Dan Efisien Untuk Penanggulangan Penyakit Arbovirosis Ini Tujuannya Tadi Ini Memantau Kecederangan Trend Penyakit Deteksi Dan Perisika ILB Memantau Kemajuan Program Menyediakan Informasi Untuk Perencanaan Membuat Kebijakan Penjagaan Penganilan Penyakit Ini Tujuan Tujuan Dari Surpilihan Armopirosis Tadi Nah Ini Indikatornya Kita Sudah Masuk Di Renstra Indikatornya Tadi Persentase Kabupaten Kota Dengan IR BDN Di bawah 49 Per 100 ribu Jumlah Penduduk Ya Di RKP 2017 Kita Punya Target Untuk Kota Yang Melaksanakan Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Jadi Ini Targetnya Tahun 2017 40% Persentase Puskesmas Rok Yang Melaksanakan Di Dosis Dini DPD Targetnya 40% Juga Ya Untuk Indikator Program Ini Yang Dipak Ya Ini Sudah 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 Terus Termasuk Juga Untuk Angka Bebas Jentik Angka Bebas Jentik Kita Harus Di Atas 95% ABJ Makasih Yang Tadi Dengan Dibuat Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik Angka Bebas Jentik Nanti Akan Bisa Dilihat Punya Data Nanti Itu Kabupaten Kota Oh Maaf Ya Nah, surveillance kasus Ini ada aktif dan pasif Dimana laporan dari rumah sakit, puskesmas, dan berbasis lembaterom Ini untuk sentinel rumah sakit Untuk 9 faktornya ini bisa lihat untuk kebataran populasi faktor dan ABJ Surveillance iklim, curah hujan, bagaimana intensitasnya seperti apa Sama surveillance perilaku, hasil penelitian, data demografi Ini yang nanti bisa kita dapat Jaringan surveillance perilakunya Nah, ini e-watch Mapping daerah rawan, tingkat indemisitas, deteksi KLB, kasus meningkat, dan KLB Nah, disini apa kita lakukan? Harus kita sepatnya deteksi dini Tindakan yang responsif harus cepat Efektif dan harus ada Antisipasinya seperti apa untuk penanggulan KLB Ya, e-watchnya Ini ya, e-watchnya tadi Untuk jari informasi ya, yang memiliki internet Nah, surveillance kasus Tool atau pengumpul datanya itu apa? Ada form KD, RS, DBD untuk 24 jam setelah tegakkan diagnosis Ini form POM-nya untuk data dasar, perorangan DBD Untuk laporan bulanan berita DBD Sampai dengan POM W2 untuk mingguan Ini tujuannya untuk mengetahui indemisitas dan deteksi dini KLB dan bila terjadi wabah Ya, ini surveillance kasusnya ya Ini klasifikasinya Ini sebenarnya bisa disampaikan nanti sama klinisi mungkin Ya, tapi ini bisa lihatlah seperti ini ya Seperti ini ya Nah, ini pengolahan penyajian data Mulai sampai dengan buku catatan harian pendita DBD Ini harus ada di puskesmas Jumlah pendita DBD per desa per minggu Stratifikasi desa kelurahan Distribusi kasus per RW Penuntuan musim puluhan sama kecenderungan DBD Ya, ini Nah, untuk pelaporan ke Kabupaten Kota Harus ada tersangka di berita dalam 24 jam Segera Ya, dengan KLB Menggunakan form W1 dan W2 Kasus kematiannya dan pemeratasan Sampai dengan data dasar perorangan Ini harus ada Ya Nah, sementara untuk Kabupaten Kota Apa yang dilakukan? Pengolahan dan penyajian data Ini mungkin untuk teman-teman semua yang Apa nama tadi? Bukan EPTP lagi sekarang ya Masih EPTP? Masih Ya Ya, jadi Ini Ini kan Sering Bisa gak di kan Dilakukan juga ini kan Seperti biasa Seperti ini Jadi ada pelaporan ke provinsi juga itu harus ada W1, W2 Sampai data program DBD tahunan Ya Jadi Untuk Kabupaten Kota Ini yang dilakukan Sampai dia nanti dilaporkan Sampai ke provinsi Pelaporannya Nah, demikian juga untuk yang provinsi Juga demikian Harus diolah dengan penyajian data Mulai dari jumlah penderita Stratifikasi tahunan Distribusi penentuan musim Sampai dengan jumlah penderita menurut kelompok umur dan jenis kelamin Inilah yang mereka harus laporkan Ke pusat juga Harus dilaporkan Ya, berjenjang Ini alur pelaporannya ya Ini sudah bisa dilihat ya Ini alur pelaporannya Ya Dari keluarga kalau ada ke puskesmas Jadi puskesmas kalau memang ditemukan di satu keluarga itu harus di PE Nah, tapi dilaporkan dulu ke Dinas Kesehatan apa yang harus dilakukan Akhirnya Kesehatan akan melakukan PE Ya Nah, sini apa yang akan ditindaklanjuti kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan pada penemuan kasus PE Ya Sampai ini Ini alur pelaporannya Ya Jadi ada nanti dikirim Distribusi sampai ke Dijing PDWP Dimana sebiar virosis Akan kita feedback kembali Ya Ini stratifikasinya Ya Ini mungkin sudah paham ini ya Untuk stratifikasinya ya Untuk wilayah bebas Kecamatan dan wilayah saya yang tidak pernah ada kasus selama 3 tahun terakhir Dan persentase rumah yang ditemukan gendik kurang dari 5% Ini permatnya Ya, gak kelihatan Kabur Ya, gak kelihatan kan? Ya, kabur Sama juga ya Tapi semoga nanti Tapi yang teman-teman semua tau kan seperti apa pelaporannya Ya Ini surveillance sentinel berdasarkan laboratorium Sejak September 2014 Sebuah virosis itu berkolaborasi dengan pusat BTDK, Balit Bangkes, dan CDC Membangun sistem suplen sentinel dengi Ya 2014 Tahun yang sama juga dibangun sistem suplen japanis encipalitis Tujuannya untuk mendapatkan informasi epidemiologi dan pirologi infeksi dengi dan JE Ya Ini sebagai dasar untuk penentuan kebijakan seperti apa Sistem ini jadikan acuan untuk pengembangan surveilan Jadi dulu namanya S3D Jadi S3D itu hanya khusus itu dengi Sekarang namanya S3A Sistem surveilan sentinel arbofurosis Jadi arbofurosis tadi mencakup 4 penyakit tadi yang di subdit arbofurosis Ini wilayahnya Wilayah surveilan sentinelnya ya Untuk daerah Yogyakarta itu Untuk RCD Wonosari Ya Ini Bisa lihat Untuk dia wilayah surveilan sentinel JE nya itu Rumah sakit Sarjito Ini sudah Sudah kita lakukan Ya jadi ini Nah ini Hasil kegiatan S3D kemarin Ya Ini lihat dari rumah sakit Wonosari Sampai dengan Ke rumah sakit Haulusi Ya ini bisa lihat ya Jadi ini bisa dilihat dari dennya Den 1 sampai den 4 Ya Surup Pelan Factor Surup Surup Jentik Nah ini ada kontiner indeks House indeks Bro indeks Pupai indeks Ya ABJ Ya disini juga nomor 2 Surup P nyamuk dewasa Lending collection Resting collection Sampai mengat Opitred Dan siklus hidupnya Uji kepekaan Ya ini Insektisida Ya Maka Sering Sering kami bilang Itu hati-hati Dengan pogging Nah pagi ini Sudah saya lihat tadi di hotel Ini sekedar informasi Saya lihat tadi di hotel Jam 5 pagi sudah ada pogging di hotel Saya bingung Apa yang dipogging? Saya tanya Resepsorisi depan Apa yang dipogging? Karena apa? Itulah karena tidak ada pengatuan oleh masyarakat Terkhusus juga di pihak hotel Padahal dengan PSN Lebih bagus Dia pogging tadi itu semua di lapangan yang belakang itu Tanpa ada Maksudnya itu Apa sih Apa namanya Ke panggungan rumah sakit itu Untuk Memlakukan pogging Di Di apa Bukan rumah sakit Di hotel itu tadi Ya Jadi saya bilang Saya jelaskan juga Kedutulan memang saya tadi Tadi malam menginap di situ Saya sampaikan Dengan pogging itu tidak efektif Apalagi yang mati nyamuk dewasa Seminggu dua kali Dia lakukan Saya tidak tahu tujuannya apa Katanya jangan ada nyambut demam berdarah Malaria atau apapun Sapi saya tekanan tadi Tolong PSN Jadi nanti Saya harapkan juga nanti Dari pihak Apa namanya itu UGM Atau nanti ada teman-teman dari dinas Supaya bisa menginstruksikan itu Kalau bisa penekanan pada PSN PSN 3N plusnya ya Uji bekannya Ini sederikan oleh faktor Itu untuk mengaturi penyebaran Kepalatan hadiat utama Sampai dengan kepekan nyamuk terhadap Insektisida Nah Perintes lokasi Ini yang penting ini Ini sudah Dan dilakukan pemetaan oleh Faktor Di daerah mana saja yang sudah Resistensi itu Insektisida Paling gampang adalah Di rumah kita sendiri Yang membuat sebenarnya Resistensi Demem Nyamuk ini terhadap Insektisida Khususnya kita Termasuk saya sendiri Paling contoh apa Mungkin Bapak ibu sekalian Teman-teman Di rumah Suka enggak Memakai spray Ya spray Biasanya Satu rumah itu Ada yang suka Bygon Bygon terus Ada yang sana Satu rumah Tepingnya Hit terus Ini bukan promosi Maksudnya ya Bukan promosi produk Tapi itu kenyataan Pada saat Sang bapak Mengganti Yang selama ini Rumah pakai Bygon Begitu diganti Dengan hits Apa yang terjadi Ya Bukan hanya Resistensi Yang terjadi adalah Akan ditanya ibunya Kok harumnya berubah Kan beda itu kan Bygon Arumnya seperti Aroma seperti apa Keluarannya seperti apa Jadi itu menyebabkan Seharusnya Kalau kita menggunakan Harus Diganti Sama dengan Seperti ini tadi Insektisida Jangan hanya Itu itu saja Terakhirnya Untuk resistensi Pada nyamuk tadi Untuk Apa namanya Mengapakan Dengan lingkungannya Dia bisa Hidup bertahan Jadi kalau ibarat Kata kemarin Kita ada pertemuan Nyamuk itu Nyamuk itu Takutnya cuma satu apa Yang kita takutkan Asap Begitu asapnya pergi Nyamuknya datang Nyamuknya udah pintar sekarang Ya Jadi seperti itu Jadi Kita tidak tahu Kalau selama ini Yang kita lakukan itu Benar apa salah Gak tahu ya Penggunaan Spray di rumah Menggunakan Insektisida Upaya pencegahan Dan pengendalian Arbopirosis Ini ya Ntar kita-kita ya Ini sudah tadi Nah ini Intervensi juga Sudah sampaikan Dr. Citer tadi ya Ini intervensi kita Ini Sudah teori belum Ini gak usah diulangi Sudah paham Karena sudah belajar Di epidemiologi Ya Ini tiga pilar Pilar Tiga pilar pada pengendalian Arbopirosis Ya DPD Gerakan satu rumah Satu jumantik Satu rumah Satu jumantik Kedua Penguatan diagnosis ini Dan totalan kasus yang cepat Tepat Yang ketiga Vaksin Nanti vaksin bisa disampaikan Dari Mr. Rap itu Nanti Dia akan bisa menyampaikan Kita sudah ada Vaksinnya Hanya saja Belum masuk Program nasional Harga juga masih mahal Cuman Nanti Bisa mungkin dijelaskan Seberapa efektifkah Dengan Pemerintah vaksin itu Ya Ini program Pemerintah setelah tadi sudah Ya Nah Pemerintah PSN Gerakan satu rumah Satu jumantik Peningkatan kualitas FKTP Untuk diagnosis Dan dini Dan totalan kasus Ini yang saya bilang tadi Untuk Bapak Ibu sekalian Karena apa Pengetahuan teman-teman Di puskesmas itu Sangat rendah Dimana lagi Sekarang ini Lebih banyak Adalah korban politik Kenapa bilang korban politik Hari ini dilatih Satu bumbu kebun Sudah dipindahkan Jadi pengelola program itu Bukan hanya program Kadang pun Dokternya pun Kadang dipindahkan Jadi seperti ini Jadi Sudah kita latih Untuk Bercara bagaimana Medanus yang tepat Maka saya bilang tadi Bukan apa-apa Dia harus tahu Mana BBD Mana itu cikungunya Jangan-jangan Jangan-jangan Karena takutnya Itu BBD Pas cikungunya Dibuatnya pasien BBD Makanya kasusnya Meningkat Ya Itu juga pengalaman Terakhir di rumah sakit Terkait dengan BPJ Saya sampaikan sedikit Rumah sakit Itu Untuk rujukan ke rumah sakit Rumah BPJ BPJS tidak akan membayarkan Pasien dengan Kasus demam Dengi Ya Jadi apa yang dilakukan oleh Teman-teman yang di Di FKTP Termasuk dokter Yang praktik Di Di Praktik Pribadi Dengan BPJS Ya sudah Supaya dia dirujuk ke sana Dibuatnya pasien itu Pasien BBD Walaupun begitu Masih rumah sakit Pada saat Selesai di rumah sakit Dia bukan pasien BBD Jadi banyak Makanya kasusnya banyak Yaitu tadi Makanya peningkatan Peningkatan Kemampuan Petugas Di lapangan itu Harus bagus Ya Nah termasuk juga Ini tadi ya Sudah Pengembangan ini Ya sudah tersedia ya Pasien dingginya Ini surveillance Terkena kasus ya Untuk petan serotipe Surveillance Sentinel Denggi Cikungan Jika Surveillance Sentinel JE Sampai dengan penyiapan Program vaksinasi JE di Bali Dan vaksinasi Denggi Untuk Berputus daerah Indemis tinggi Ya Ini kuas pada Andininya Ya Pemantuan Surveillance Upaya pencegahan Penanggulan terhadap Kemungkinan Peningkatan kasus KLB wabah Dan Atau Peningkatan Faktor resiko Laporkan Laporan kebasan dini Surveillance kasus Dan Faktor resikonya Ya Ini kewaspadan dini Saya harapkan Bukan hanya Petugas kesehatan Masyarakat juga Harus tahu Seperti apa sih Penyakit DBD itu Tadi Tadi Seperti apa Penyakit DBD Yang 60% Mereka takut Tapi 60% lagi Dia Tidak apa tadi Jadi Tertai dengan DBD Dia tahu Ya Mungkin tadi Saya tahu Apakah tentang Pengatuan tadi ya Pengetahuan ya Ini penonton Kasus PE dilakukan Investigasi Ini Kasus Dengan Kasus Denggye Harus dilakukan Pengatuan Jentik Nyamuk Ular DBD Dengan Berita sekitar Termasuk TTU Radius Di atas Atau sama dengan 100 meter Ya Pemutusan Mata Rantai Penularan Radius minimal 2 meter Dengan TSN Larpasida Penyeluhan Dan Pengabutan Pengasapan Ini Dengan Menggunakan Pogging Nah ini Aloresponnya Seperti ini Kalau ada Kasus DBD Puskesmas Langsung kemana Langsung dilaporkan Juga demikian Dokter praktek Lapor ke Puskesmas Biar lapor Puskesmas Bisa lapor ke Dines Kabupaten Dan ke Provinsi Rumah Sakit Juga demikian Kalau ditemukan Pada keluarga Demikian juga Mereka bisa Langsung melaporkan Kalau ada Kasus-kasus KLB Ini penanggulangan Fokusnya Rumah Sakit Apa yang melakukan ini Apa yang dilakukannya Penegakan Diagnosis Dan penelasan Kasus DBD Melaporkan kasus Puskesmas Menemukan kasus Menemukan PE Sekitar tempat tinggal Penanggulangan Seperlunya Ya penanggulangan Seperlunya Seperti Pogging Fokus Larpasida 3M Dan penyeluhan Nah Ini harus Bapak Ibu Harus ingat Kriteria Pogging Itu apa Pogging Fokus Ada kriteriannya Jangan sembarangan Melakukan Pogging Ya Nanti Teman-teman sekalian Yang Sepulang dari sini Yang bekerja di dinas Maupun di Puskesmas Tolong Apa kriteria Pogging itu nanti Ya Walaupun yang Yang minta Itu pejabat Ya Karena ini banyak Politiknya Banyak politisnya Kalau dia meminta Ternyata Disitu Ada kasus Karena mereka takut Ya Begitu di Pogging Mereka sudah selesai Ternyata 2 hari kemudian Ada yang kena Untuk memperdarah Ya Nah Bila temukan kasus Infeksi Denggi lain Dan atau Ditemukan lebih dari 3 suspek infeksi Denggi dan Ditemukannya Jentik Nyamuk DBD Baru Lakukan Pogging Fokus Ya Ini dia Penanggungan DBD nya Ini batang Seperti ini Kalau ditemukan PE Kalau positif Apa yang dilakukan Kalau negatif Apa yang dilakukan Ya Seperti ini Ini Penanggungan Pogging Fokus Ini Seperti tadi Ini kasusnya Radius 100 meter Kemari Untuk PE Kalau dia Mau lakukan Pogging Fokus 200 meter Ya Pogging dilakukan Dua kali Interval Satu minggu Ya Jangan sekali Pogging Sudah besok Jangan lagi Jadi lakukan Karena pada saat itu Dipogging Nyamuk Dewasa mati Satu minggu Kemudian Yang selama ini Jadi larva Tadi jadi nyamuk Dipogging lagi Dia akan mati Ya Ini kritik KLB Ya Sudah ini Gak usah diingikan Ini tanggulan KLB Ya Penguatan perawatan Penjeluhan PS3M plus renta Evaluasi KLB Sampai dengan Evaluasi ini tadi Itu ujiannya Hanya membatasi penyebaran Penyebaran sama Minimalkan Kematian Ya Ini konsep IP IPMPPT-nya ya Ya Kau ini ya Integrated Factor Management Ya Jadi kita sekarang Ya Jadi disitu Di sekarang kita Disubdit Arbupirosisi Disubdit P2PTP Bukan subdit Direktur P2PTP Jadi itu Semua kita harus Integrasikan Di Subdit Factor Ini penelan Factornya Ya Penelan Factor Larta Dengan pendekatan keluarga Melalui pembudayaan PSN 3M plus Pencanangan P3M plus Melalui pintu Masuk negara Hingga rumah tangga Melalui gerakan Satu rumah sejumantik Pengelan Factor Dilakukan baik Secara fisik Biologis Dan kimia Ya Seperti ini Kalau fisik Teknologi tepat guna Di masyarakat Lartitrep Opitrep Maskuitetrep Kalau biologis Ikan kowi Ikan cupang Ya Bunga lapender BTI Kimiawi Lartasida Insisida Dan pengasapan Ya Ini Ini Kita Ini yang dilakukan Di salah satu kabupaten Eh kota Di Tangerang Selatan Ya Sudah menjadi percontohan Ini dia mereka Berkenasih rumah Satu jumantik Bahwa Upaya pencegahan Pengelan DPD Dimulai dari Di rumah masing-masing Bukan orang lain Yang masuk Ke rumah kita Tapi kita sendirilah Yang memantau Jentik Ini ya Tiap rumah tangga Berperan Dan rutin Laksana TSN 3M plus Sekurang-kurangnya Seminggu sekali Dilakukan Ini gerakan rumah Jumantik ya Nah siapa-siapa orangnya Kita bisa lihat Apa yang terkandung Dalam satu rumah Sejumantik Tidak hanya rumah Punggungan Namun juga Bangunan sekolah Perkantoran Tempat ibadah Pelabuhan Tiap-tiap rumah Sekolah Sama juga demikian Jadi Setiap ada gedung Harus ada Satu Jumantiknya Termasuk juga Di UGM ini pun Harus ada Setiap Setiap ruangan Karena ruangan itu mempunyai apa Ada kamar mandi Rumah sakit juga Ya Jangan kita kira Karena situ Ah gak mungkin Yang gak mungkin itu Yang bisa jadi mungkin Ya Seperti ini Di gereja Di masjid Di bandara Ini di bandara Sudah kita Sudah dilakukan oleh Teman-teman KKP Namanya Jumantik Pelabuhan Ya Ini skemanya Kalau dia untuk Untuk Kelurahan Seperti ini Ya Jadi Satu koordinator Dia membawahin 20-25 rumah Dia punya koordinator Koordinator Nanti Koordinator ada Supervisor Ya Seperti ini Ini dia Pat risikonya Ini jangan dilewatkan Kita memantul Bukan hanya melihat saja Ya Makanya Kalau Kalau seperti ini Kita lihat Menggunakan senter Biasanya Jentik nyamuk itu Begitu dia ke dalam Kita tunggu satu menit Dia pasti akan cari Udara Akan kelihatan Ini Ya Nah Dengan juga ini Ini Banyak sekali Mungkin kita temukan Di pinggir jalan Ya Nih Ini kemarin juga Pernah bisa lihat juga ini Ini hati-hati Dengan di bambu Ini potongan bambu ini Bukan pada Ruasnya Di atas ruas itu Akan ada Satu lubang Di sini Untuk menyimpan air Hati-hati juga dengan pohon Ya Pohon-pohon ini Lihat ini Diancap sepulih Kemarin Misalnya itu di bandara Adi Sucipto Semua belum bisa lihat itu Karena ada kesalah itu Di parkiran itu Ada besi Seperti relik kaya tapi Tapi dia menghadap begini Untuk di parkiran Nampung air Ya Nah ini natural Untuk reading setnya Nah Seperti ini Keladi Pisang Nah tanam-tanam ini Ya Ini berpotensial untuk Menyimpan air Jadi kita Nggak pernah kita anggap Ini bukan Ternyata Disitulah sumbernya Ya Rumah idaman nyamuk Ya Bukan idam Bukan rumah idaman kita Rumah idaman nyamuk Dimana nyamuk itu 3M plus Ya Sekarang 3M plus Namanya itu Menguras Menutup Mendaur ulang Bukan menubur lagi ya Nggak ada lagi menubur Mendaur ulang Yang darulang Ini Rius Reduce recycling ya Recycle ya Seperti ini Larvasida Ini yang ini yang plusnya Ya Ini Pemberdayaan Masyarakat Berdayakanlah ya Seperti ini Presiden sekolah Pramuka Ya Tolong Di sekolah dibuat Dan di sekolah Di pramuka Namanya pramantik Pramuka Pemantau Jentik Ya Susahkan gerakan Satu masjumantik Tiap orang memiliki Kewajiban Dan peran Dalam menjaga Lingkungannya Wujudkan Lingkungan Bebas jentik Terima kasih Saya dengan doa Bila itu Selamat menikmati Wabarakatuh